Hai kali ini kita akan belajar tentang bangsa Midian siapa sebenarnya mereka dan apa peran penting mereka dalam sejarah bangsa Israel kuno Mari kita dalami bersama-sama dalam video ini bangsa Midian adalah sebuah suku yang disebutkan dalam Alkitab perjanjian lama dengan sejarah dan peran yang penting bangsa Midian adalah keturunan dari Midian yaitu putra dari Bapak Abraham dari istrinya yang bernama Ketura mereka tinggal di wilayah timur di wilayah laut mati dan merupakan suku nomaden mereka hidup dalam tenda-tenda dan hidup sebagai penggembala ternak tradisional yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya mereka juga memiliki struktur sosial yang terorganisir dengan baik dengan sistem kepemimpinan yang kuat dari kalangan mereka peran ekonomi dan perdagangan suku Midian suku Midian juga dikenal oleh karena peran ekonomi dan perdagangan mereka mereka terlibat dalam perdagangan barang khususnya rempah-rempah dan parfum dalam kisah Yusuf ada referensi tentang para saudagar Midian yang membeli Yusuf dan menjualnya ke Mesir hal ini menunjukkan bahwa suku Midian memang terlibat dalam perdagangan budak pada masa itu selain itu mereka juga terampil dalam pertanian dan peternakan terutama dalam hal beternak domba dan unta yang membantu memperkaya kehidupan ekonomi mereka kapan bangsa Midian pertama kali disebutkan dalam Alkitab bangsa Midian dianggap sebagai saudara dari keturunan Ismail putra asli Abraham dan Hagar bangsa Midian mereka disebutkan dalam kitab keluaran 2 ayat 15 ketika Musa melarikan diri ke Midian setelah membunuh orang Mesir di sana ia menikahi putri seorang imam di Midian dan tinggal di sana selama beberapa waktu sebelum dia dipanggil oleh Tuhan Yahweh untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir sejarah konflik bangsa Midian dengan bangsa Israel bangsa Midian mereka juga terlibat dalam sejarah perang dengan bangsa Israel selama masa perjalanan mereka di padang gurun menuju tanah kanaan mereka bersekutu dengan bangsa Moab karena mereka merasa terancam dengan kekuatan bangsa Israel yang semakin kuat Moab kemudian memanggil Balam seorang nabi yang terkenal akan kemampuannya dalam mengutuk bangsa-bangsa dan mereka meminta agar mengutuk bangsa Israel namun meskipun Balam awalnya dijanjikan upah yang besar untuk mengutuk bangsa Israel Tuhan melindungi bangsa Israel dari kutukan Balam setiap kali Balam mencoba mengutuk bangsa Israel Tuhan justru menuntun mulutnya untuk memberkati mereka ini menunjukkan bahwa Tuhan Israel memiliki kekuasaan yang besar daripada nabi-nabi yang dimiliki oleh bangsa lain Tuhan Israel memerintahkan Musa untuk membalaskan kejahatan bangsa Midian dan menyuruhnya untuk memimpin serangan terhadap bangsa tersebut oleh karena mereka telah menjadi batu sandungan bagi bangsa Israel dalam kitab perjanjian lama terutama dalam kitab bilangan pasal 25 ayat 31 disana diceritakan bahwa bangsa Midian juga mempengaruhi bangsa Israel untuk menyembah berhala dan terlibat dalam hubungan seksual yang tidak senonoh hal ini menimbulkan kemarahan Tuhan kemudian Tuhan meminta Musa untuk membalas atas perbuatan jahat yang mereka lakukan Hai perintah untuk membalas ini juga merupakan bentuk hukuman dari Tuhan bagi bangsa Midian atas perbuatan mereka yang telah menyesatkan bangsa Israel untuk menyembah ilah-ilah palsu Musa dan para pengikutnya mereka kemudian memimpin serangan terhadap bangsa Midian dan memusnahkan sejumlah banyak orang serta harta benda yang mereka miliki diambil sebagai hukuman yang diberikan oleh Tuhan dalam konteks sejarah dan kepercayaan agama perintah untuk membalas ini merupakan bagian dari keadilan Tuhan atas perbuatan dosa dan kesalahan manusia namun hal ini juga menunjukkan bahwa Tuhan sangat cemburu dan tegas dalam menyikapi perbuatan dosa terlebih penyembahan kepada berhala dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia dalam peperangan itu bangsa Midian mengalami kekalahan yang telak dan banyak dari mereka yang terbunuh pemimpin mereka Balam juga turut dibunuh oleh bangsa Israel sebagai bagian dari hukuman atas peranannya dalam menghasut bangsa Israel akibat kekalahan ini bangsa Midian bangsa yang menjadi lemah dan tidak pernah menjadi suku yang kuat selagi atau berpengaruh dalam sejarah selanjutnya bangsa Midian digambarkan sebagai suku yang telah dihukum oleh Tuhan oleh karena kejahatan yang telah mereka lakukan dalam perjanjian lama bangsa Midian sangat dikaitkan dengan kebiasaan menyembah berhala yang sangat dilarang oleh Tuhan dalam kitab bilangan dan kitab Hakim-hakim terdapat catatan tentang bagaimana bangsa Israel terpengaruh oleh kebiasaan penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Midian Tuhan Israel secara tegas melarang penyembahan berhala dalam hukum-hukumnya dan memerintahkan bangsa Israel untuk tidak menyembah dewa-dewa lain selain Tuhan Yahweh bangsa Midian secara aktif mempraktikan penyembahan berhala dan mereka terus-menerus mempengaruhi bangsa Israel untuk ikut bagian dalam praktek penyembahan tersebut oleh karena itulah Tuhan Israel menghukum bangsa Midian atas perbuatan jahat mereka dan menyuruh bangsa Israel untuk menghancurkan tempat-tempat penyembahan berhala tersebut sebagai bagian dari upaya untuk membersihkan pengaruh penyimpangan dari tengah-tengah bangsa Israel Hai sebagai kesimpulan dari kisah ini secara keseluruhan bangsa Midian memiliki peran yang penting dalam sejarah bangsa Israel kuno mereka muncul sebagai suku yang memiliki hubungan keluarga dengan bangsa Israel namun juga menjadi musuh bagi mereka mereka digambarkan sebagai suku yang memilih jalan yang salah oleh karena itu sebagai akibatnya mereka menerima hukuman dari Tuhan melalui kisah ini juga mengingatkan kita pentingnya kesetiaan kepada Tuhan yang benar dan menjauhi penyembahan berhala sekian dulu video kali ini semoga video ini bermanfaat selamat menikmati